Halo guys selamat datang di channel Ombob 88 gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu ya Oke kali ini Ombob mau review racket leaning original keluaran terbaru ya sebenernya enggak baru-baru alhamdulillah cuma baru sempet buatin videonya jadi ya ya baru Ombob bikin videonya sebelumnya sih Ombob udah pernah videoin singkatnya hasil penarikannya ya cuma kali ini Ombob akan review sedikit buat temen-temen yang masih penasaran yang masih belum tahu apa aja sih speknya sama warnanya nah kalau mau ngomongin di warna sebenernya warna racket leaning turbo nya ini ada empat cuma kebetulan nih Ombob megang dua aja megang dua satu lagi warnanya black gold sama black red nah ini Ombob pegang yang warna orange sama hijau Oke untuk harganya bervariasi ya Hai macam-macam harganya ya terus yang didapet apa nih Biasakan ini ada paketan sama apa kaos tas Nah kalau ini dia dapet deep cleaning karet seperti ini warnanya randomnya dari sananya sama tasnya seperti ini nih guys tuh yang Ombob buka dulu nih ini temen-temen bisa lihat nah di video sebelumnya kan Ombob sempet upload yang Yonek punya yang Astrox light sama Astrox-27 sama Astrox-21i light nah ini bisa temen-temen bandingkan nih mau ngambil yang Astrox atau lining turbo karena harganya enggak beda jauh untuk free nya juga sama ya tapi untuk tasnya dia enggak termo kalau yang kemarin itu kan Astrox-21i termo dalamnya kalau ini enggak terus dia paketan sama senar lining nomor number one ini udah kita nyam senar lining nomor satunya nanti kita tarik di 30lbs ya maaf ada gangguan tadi sedikit tadi dimana ya Oh ya Ombob tarik 30lbs pesanan customer ini yang sebelumnya itu nggak salah Ombob tarik di 28 atau 26 ya yang warna merah lupa lah teman-teman bisa cek di video sebelumnya kalau nanti di akhir video Ombob kasih video yang sebelumnya juga deh cuman pas cuman hasil heating sound doang kok ya udah lanjut kita ke spek laketnya oke kita lihat dulu dari bonggolnya atau pantannya seperti ini guys warna merah ininya nimbul ya logo liningnya dan ini abu-abu terus disini ada stiker nah ini buat diskret ke originalannya frame carbon fiber gribnya Tiu Renuver made in China terus kita lanjut ke kunnya inder stiker originalnya kunnya biasa aja ya seperti ini ini ada serinya terus lanjut nah disini ada kebelangannya head happy mega tension full carbon grafit disini ada tulisan full carbon grafit cuman karena ini warna orange dan hitam di kamera kita agak susah ya ngebacanya terus Hai terus lagi ya ya di sini turbo-series Wah otopokusnya Ombob bacain aja speknya full carbon grafit high tensile slim sharp terus weknya 84 plus minus 3 gram untuk weknya nanti kita timbang ya sesuai apa enggak udah gitu dia punya balance point 300 plus minus lima Hai maksimal tensinya dia sampai 30 dan untuk siapnya ini flexi atau flexible disini-sini ini begini aja nih ya Turbo series tuh rotec beam apalagi ya udah sih ya Dynamic Optimum Prime ya susah lah eh Dynamic Optimum Frame gitu susah kalau bahasa Inggris ya Om Bob soalnya ini nih apa nggak bisa bahasa Inggris disini ada tulisan mega tension dan di mata itiknya pasti ada tulisan lini nya ya guys ya kalau lining ori ya kalau yang video sebelumnya kan yang om bawa preview yang geo 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 gitu kan enggak ada tuh yang asian premium atau apa yaudahlah kita Oh ya kita timbang dulu Wow ini beratnya 92 nggak salah nyeliling coba kita timbang lagi guys 9.5 ini guys ya tapi ini berat loh Hai cuma sama ini penjualan sih oke-oke aja sih customer juga bilang enak om buat gebuk ya mungkin karena itu kali ya karena berat ya kalau frame agak ringan kan kita lebih enaknya itu bisa ada defense juga option juga ini berat ya udahlah Nah kalau temen-temen yang yang nggak percaya ini ada apa enggak ya tinggal digesek aja sih nggak mungkin sih kalau linding turbo ini ada yang kawainya tuh sorry-sor-sor yang mau ketawa karena kaget aja kok bisa ya 90-an coba temen-temen yang punya raket dinding turbo bisa ditimbang juga kalau ini tinggalin kolom komentar ada juga yang kayak gitu apakah enggak jadi biar kita bisa saling berbagi informasi yaudahlah kita lanjut di penarikan ya guys ya Oke sini udah kita setting di 30 ya ini kebetulan memang yang bersangkutan mintanya manual ya ombop rapiin dulu kameranya oke posisi udah pas harusnya kena nggak di kamera nggak kena ya nanti pas di penarikan ombop percepat biar temen-temen nggak kelamaan juga nonton videonya nah kalau ada yang mau order nanti ombop kasih link ordernya jadi bisa di upgrade ya senarnya mau pakai senar apa kalau dari disananya sih dapatnya senar ini number one cuman kalau mau di upgrade ke Ultimax atau lining number one yang bus bisa tinggal di apa kalkulasiin aja nambah berapa tarikan mau manual mau digital bisa tinggal request aja ya 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 oke guys kita udah selesai jadi bentukannya sih nggak berubah nih fremennya ya kita nggak ubah tadi kan kalau udah nah 30 sudah ya kita hitting song gue 5 cakep juga ya warna birunya ya simetris gak baling oke ini ombok pukul pelan pelan ya sedang kencang merah sakit guys ini ombok pukul pelan ya sedang kencang ini pake ultimate sih lebih mantul nih cuman ya balik lagi ya karena kan ini rakyat ori yang hemat apa ramah di kantong tapi kalo temen temen pake linding number one udah biasa yaudah gitu linding number one gak jelek bagus juga kok nah kalo gak mau pake linding number one ya seperti biasa yang ombok bilang pake maxball 63 atau 66 atau ini apa gizuna nih tapi gizuna agak lebih tinggi ya harganya pake d61 atau z63 ini senar belum ombok review nih nanti deh ada waktu ombok review senar-senar juga deh masih banyak utangnya nih omboknya sama temen-temen nih oke yaudah videonya disini aja untuk linding turbo 99 nya nah itu ya nah untuk warnanya temen-temen selera temen-temen dah mau yang apa oke kita tes kok boleh 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 kita tes kok bentar oke ini ombok tes pake kok merek shaha ya ini shaha gold black beratnya dia 4,9 gram nah terus speednya 78 ini temen-temen yang buat pengen digore boleh dicoba nih dia punya bulunya kayak kok gajamada ya samurai ijo gitu itulah iya ini temen-temen bisa lihat tuh bulu koknya mantul ya modelnya model spin ini grade A plus bulunya bulu import untuk kroknya kuat yuk kita tes dulu ini belum pernah sih ombok ngetes hampir main kok bingung nih mau ngetes gimana ya bunyinya aja kali ya tempatnya padat ini guys kalau ngetes harusnya sih di lapangan ya bunyinya sih nyaring untuk koknya tuh ya yaudah lah itu tes-tes kok man di lapangan aja deh yang penting kita tes tarik kekuatan raketnya heating soundnya sama speknya yaudah semoga video ini bermanfaat buat temen-temen yang mau beli dinding turbo 99 atau yang masih ragu ditonton aja video ini semoga video ini membantu temen-temen dalam membeli raket dinding turbo 99 thank you you show up first you're staring at me like I can do something for you you lick your lips you think you're slick you stalk like I'm a piece of meat you're trying out and showing off so flashy don't do jack for me you're such a troll out of control I wish I could just hit delete why you gotta ruin this for us spoil the fun just be done I have seen enough to call your bluff didn't come here for you knew you're killing the mood oh you're being so rude get out of my way didn't come here to fight carry on with your night just stay out of my sight get out of my way didn't come here for you knew you're killing the mood oh you're being so rude get out of my way didn't come here to fight carry on with your night out of my sight get out of my way should not be hard to understand don't wanna be bothered by a man no need to flex boy don't be vexed not interested no way no thanks do you think that I think